Kebanggaan terbesar dalam hidup ini adalah bahwa kita kepunyaan Tuhan. Nah, sebenarnya gue kasih dalam Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan pasti ada hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena sebagai kepunyaan Tuhan kita nggak mungkin dibiarkan oleh Tuhan, kita nggak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dan yang pertama saya pelajari betul bahwa sebagai kepunyaan Tuhan, yang pertama kita dijaga oleh Tuhan. Alkitab berkata seribu boleh rebah di sisi kirimu, sepuluh ribu boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Alkitab berkata kita dijaganya, dipeliharanya seperti biji mata Tuhan. Haleluya. Sudah gue kasih dalam Tuhan, kalau kita dijaga oleh Tuhan, kenapa kita perlu khawatir? Mungkin hari-hari sudah berkata, ya tapi pendeta, apa yang mertua saya buat sama saya, saya sakit betul pendeta. Apa yang suami saya buat sama saya, saya kecewa betul. Apa yang istri saya ngomong di luar tentang saya, aduh betul-betul membuat hati saya luka. Tapi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara kita dijaga oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini sudah sedang dikejar-kejar utang. Mungkin hari-hari ini sudah sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang mungkin merancangkan niatnya jahat sama hidup saudara. Sudah mulai bilang, aduh Tuhan, gimana ya Tuhan? Alkitab bilang sama kita, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Berarti yang pertama jelas sebagai kepunyaan Tuhan kita dijaga. Lalu yang kedua sebagai kepunyaan Tuhan, bukan hanya kita dijaga, tapi diberkati. Sampai Alkitab ingatkan buat kita apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mau curahkan berkatnya, sehingga anugerah Tuhan luar biasa berlimpah dalam hidup kita. Karena untuk itulah Yesus datang, untuk memberi domba-domanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari sebagai kepunyaan Tuhan. Kita bukan hanya dijaga, kita diberkati, tapi kita juga diproses. Artinya apa? Kita dijadikan indah. Tuhan gak mau kita biasa-biasa. Kita dibentuk sama Tuhan. Kita diproses sama Tuhan. Kita dijadikan makin hari lebih indah, lebih indah, lebih indah. Sampai lewat hidup kita, kemuliaan Tuhan dapat semakin nyata. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Dan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kepunyaan Tuhan. Karena memang hidup kita, keluarga kita, masa depan kita di tangan Tuhan. Karena kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang kepunyaan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari Iremia pasal 5. Iremia pasal 5, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Iremia pasal 5, ayat 10 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Iremia pasal 5, ayat 10 sampai ke-19. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakanlah. Tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya. Sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku. Tidak setia terhadap aku. Demikian firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malah petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan ala semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, Maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya, aku akan membuat perkataan-perkatanku menjadi api di dalam mulutmu. Dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan satu bangsa dari jauh menyerang kamu. Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Satu bangsa yang kokoh kuat. Satu bangsa dari dahulu kala. Satu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya. Dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang terngangah. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuayanmu. Dan makananmu akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lemus sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon alammu. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubur yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga demikian firman Tuhan. Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Haleluya. Ayat 19 Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya untuk apakah Tuhan ala kita melakukan segala hal ini atas kita. Maka kau akan menjawab mereka. Seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada ala asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di satu negeri yang bukan negerimu. Nah suratku yang kasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat bacaan ini jelas buat kita. Bahwa sebenarnya kita ini kepunyaan Tuhan. Tetapi seringkali sebagai kepunyaan Tuhan kita tidak sadar. Bahkan kita tidak bersyukur Tuhan mengangkat kita sebagai milik kepunyaannya. Sehingga apa yang terjadi kita hidup seenaknya. Kita hidup masa bodoh. Sampai harus Tuhan menegur kita. Bahkan memukul kita. Supaya kembali kita sadar bahwa kita kepunyaan Tuhan. Sehingga kita gak biarkan diri kita terseret oleh dunia. Dan gak biarkan diri kita dihancurkan oleh dunia. Tetapi jangan salah. Bicara tentang kepunyaan Tuhan disini. Bukan hanya bicara tentang berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena bicara tentang kepunyaan Tuhan disini. Berarti syarat-syaratnya harus jelas. Yang pertama sebagai kepunyaan Tuhan. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Persoalannya seringkali kita hanya mau mengatur diri kita sendiri. Pokoknya apa yang menyenangkan. Apa yang menguntungkan. Apa yang enak buat daging kita. Itu yang kita kerjakan. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Dengar suami-suami yang harus diatur oleh Tuhan. Kadang-kadang kita gak mau diatur oleh Tuhan. Kita cuma diatur oleh suasana hati kita. Kalau istri saya baik. Saya akan baik sama dia. Tapi kalau istri saya menjengkelkan. Buat saya saya akan marah. Saya akan bentak dia. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Buat saya itu sikap orang bodoh. Kenapa saya bilang sikap orang bodoh. Karena harusnya kita mau diatur oleh Tuhan. Mungkin istri sudah ada masa-masa yang tidak menyenangkan. Tetapi kau harus tetap belajar sebagai suami yang bijaksana. Mungkin ada masa-masanya suamimu melakukan tindakan yang sangat menjengkelkan hatimu. Tetapi mari kita mau menjadi istri yang mau diatur oleh Tuhan. Sehingga kita bukan mendatangkan keributan. Tapi kita justru membawa damai sejahtera. Karena kalau hidup kita membawa damai sejahtera. Maka yang kita lihat adalah berkat yang berkelimpahan. Para pengusaha, para bisnismen ingat. Enggak kau jangan mau diatur oleh dunia ini. Sehingga akhirnya engkau jadi pengusaha. Jadi bisnismen. Jadi pedagang yang jahat. Yang main sikut sana, sikut sini. Ancurin sana, ancurin sini. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ayo mari jadi pengusaha dan pedagang yang mau diatur oleh Tuhan. Engkau berhasil. Tapi engkau membuat orang lain juga berhasil. Engkau naik. Dan engkau juga mengangkat orang lain supaya naik. Orang sekarang apa yang dia buat. Dia berhasil. Di atas penderitaan orang. Dia naik. Lalu dia injak-injak orang lain. Sebagai hamba alasannya mau ingatkan. Mari kita mau diatur oleh Tuhan. Anak-anak muda, ayo mau diatur oleh Tuhan. Jangan mau diatur oleh lingkungan. Jangan mau diatur oleh tren zaman sekarang. Tetapi apa yang Tuhan kendaki, itu yang kita jalani. Apa yang Tuhan tidak kendaki, jangan dijalani. Kalau tidak hidup kita hancur. Jadi ingat, sebagai kepunyaan Tuhan. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus mengabdi hanya untuk Tuhan. Karena Alkitab jelas bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya, pilih kepada siapa kita mau beribadah. Kalau kita mau jadikan Tuhan segalanya, jadikan Tuhan segalanya. Dan kalau Tuhan hanya satu-satunya dalam hidup kita. Karena Dia memang yang memiliki kita. Dia penguasa atas hidup kita. Dan kalau kita saja mau mengabdianya pada Tuhan saja. Kita kagum melihat apa yang Tuhan akan sediakan buat hidup kita. Dan yang ketiga, sebagai kepunyaan Tuhan. Dan syaratnya adalah, kita harus rela dipakai seenaknya dalam tanda petik. Kita harus rela dipakai dalam tanda petik seenaknya oleh Tuhan. Artinya, kapanpun Tuhan memerlukan kita. Situasi apapun Tuhan membutuhkan kita. Kemanapun Tuhan mau suruh kita. Tidak ada kata lain. Kecuali kita bilang, ya Tuhan, saya siap. Persoalannya kadangkala, kita mau seenaknya terhadap Tuhan. Sudahku yang kasih dalam Tuhan. Biarkan Tuhan seenaknya kepada kita. Artinya, jangan pernah bilang, aduh Tuhan, saya mesti bangun pagi. Doa, baca Alkitab capek. Tuhan, aduh Tuhan, saya gak ada waktu. Aduh, saudaraku, jangan begitu sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ini kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Masa akan bangun pagi, doa, baca Alkitab aja kita gak sempat. Masa akan sebelum tidur malam, ambil waktu setengah jam. Doa, baca Alkitab, renungkan firman. Masa kita bilang, aduh Tuhan, saya udah ngantuk banget, capek. Tapi, saudaraku, waktu kita dekat sama Tuhan, kita dapat penghiburan, kita dapat kekuatan. Jangan pernah ngeluh untuk Tuhan. Jangan pernah bilang capek. Jangan pernah bilang gak bisa. Kalau Tuhan yang suruh, ayo maju. Tuhan yang bela kita dan buka jalan buat kita. Dan yang keempat, sebagai kepunyaan Tuhan syaratnya, kita harus siap berserah penuh pada Tuhan. Yesus berkata apa dalam doanya di Taman Gensemani? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmula yang terjadi. Jadi syarat untuk kita menjadi kepunyaan Tuhan. Kita mau diatur oleh Tuhan. Kita mau mengabdi hanya untuk Tuhan. Kita rela dipakai dalam tanda petik seenaknya oleh Tuhan. Dan kita siap berserah penuh pada Tuhan. Dan kalau kita milik kepunyaan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan melihat mujizat. Hidup kita akan melihat kemuliaan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Haleluya. Sudara ku yang dikasih dalam Tuhan, jika serangan di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap sering sakit, setiap sering berbawa dan berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah-sudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbawa dan berat. Hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang suka. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari ini menjadi hari-hari kemenangan buat kami. Bahkan bagian tertangan kanan yang didadah. Karena mungkin selama ini tidak menyadari bahwa mereka kepunyaan Tuhan yang dijaga diberkati dan dijadikan indah oleh Tuhan. Dan hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga hari ini boleh menjadi hari kebangkitan iman buat kami. Untuk memandang kemuliaanmu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya. Indah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cinta dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai sudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan.